Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Video kali ini saya sedang berada di Mioli Dan tepatnya saya sedang berada di sebuah minimarket yang ada di kota Mioli Dan saat ini saya tidak sengaja menemukan sebuah pohon atau tanaman Yang dipercaya dapat membawa keberuntungan Kata orang-orang di sana ya teman-teman Terutama di negeri Tiongkok Oke teman-teman, seperti apa tanamannya? Kita simak videonya berikut ini Berkenalan dengan jeruk kasturi Si asam yang menyehatkan Ada yang menangnya dengan sebutan jeruk kasturi Ada pula yang menyebutnya sebagai limau kasturi ya teman-teman Bahkan tidak sedikit yang menjulukinya sebagai buah kalamansi ya teman-teman Apapun nama yang ada Buah ini memiliki rasa yang khas dan kaya akan manfaat bagi kesehatan tubuh ya teman-teman Limau kasturi adalah salah satu jenis buah yang termasuk dalam spesies jeruk ya teman-teman Atau citrus Limau kasturi memiliki rasa asam dengan daging buah yang bermarna oran atau kuning Yang membendakan limau kasturi dengan buah jeruk pada umumnya Adalah biasanya kulit limau kasturi ini berwarna hijau kekuningan ya teman-teman Yang mengkilap Jeruk lemon maupun jeruk nipis yang sudah sering dimanfaatkan khasiatnya Untuk menyembuhkan tubuh atau menyehatkan tubuh ya teman-teman Jeruk kasturi pada umumnya memiliki wangi yang lebih tajam Dan lebih harum daripada jeruk-jeruk lainnya ya teman-teman Jeruk kasturi juga mengandung banyak khasiat untuk kesehatan tubuh Yaitu Jeruk ini kaya dengan antioksidan Linanol Kalsium Fosfor Vitamin A Vitamin B Dan juga tentunya kaya dengan vitamin C ya teman-teman Dan nutrisi lainnya Sebagai besar Orang yang hanya mengetahui kegunaan ilmu Limau kasturi sebatas untuk menghilangkan bau amis pada ikan Menghilangkan bau anjir pada ayam Dan sebagai bahan tambahan untuk membuat sambal Limau kasturi memiliki banyak sekali manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh kita ya teman-teman Jeruk kasturi atau dalam bahasa ilmiahnya Citro portunella microcorvan Ini berbeda dengan jeruk limau atau jeruk purut ya teman-teman Karena jeruk kasturi ini mempunyai kulit yang lembut dan halus ya teman-teman Dan berwarna kuning Kalau sudah matang Atau berwarna oranye Beda dengan limau atau jeruk sambal ya teman-teman Yang mempunyai warna hijau dan kulit yang sedikit kasar ya teman-teman Dan dari manfaat dari buah jeruk kasturi ini ya teman-teman Ada beberapa manfaat dari buah jeruk kasturi ini ya teman-teman Yang kecil dengan rasa yang khas yaitu khas asam ya teman-teman Tapi sebelum melanjutkan ke info selanjutnya Saya mohon maaf pada teman-teman semua Saya disini bukanlah seorang ahli Ataupun pakar dari tanaman atau tumbuhan ya teman-teman Dan saya hanya ingin sedikit berbagi wawasan aja Dan pengetahuan tentang tanaman atau tumbuhan jeruk kasturi ini ya teman-teman Atau kalamasi Dan saya ingin sedikit berbagi informasi tentang manfaat dan kegunaan dari jeruk kasturi ini ya teman-teman Ada beberapa manfaat Yang baik buat kesehatan dan buat tubuh kita ya teman-teman Dari jeruk kasturi ini Itu diantaranya jeruk ini bisa menyembuhkan sakit tenggorokan ya teman-teman Air perasaan jeruk kasturi juga dapat digunakan untuk membantu menyembuhkan tenggorokan Yang sakit seperti radang atau batuk ya teman-teman Dan selain itu Jeruk kasturi ini bisa untuk menyembuhkan Dan meningkatkan daya tahan tubuh ya teman-teman Sama seperti jeruk-jeruk lainnya ya teman-teman Jeruk kasturi kaya akan manfaat vitamin C Bagi kesehatan tubuh Vitamin C yang terkandung di dalam jeruk kasturi sangat tinggi Dan dengan mengkonsumsi dapat meningkatkan daya tahan tubuh ya teman-teman Apalagi seperti suasana atau situasi yang sedang seperti sekarang ini ya Yang sedang dalam kondisi pandemi Vitamin C yang ada di kandungan dari buah kasturi ini Ini mampu atau bisa mencegah radikal bebas ya teman-teman Sehingga tubuh tidak akan mudah terserang berbagai macam penyakit Dan terinfeksi virus atau bakteri ya teman-teman Dan selain itu manfaat lainnya dari jeruk kasturi ini ya teman-teman Itu bisa untuk mengobati panas atau demam ya teman-teman Dan juga masih banyak manfaat-manfaat lain dari buah ini atau jeruk kasturi ini ya teman-teman Bisa juga untuk membantu mencegah kanker ya teman-teman Membantu menjaga kesehatan ginjal Limau kasturi bermanfaat untuk meningkatkan fungsi ginjal ya teman-teman Dan menjaga kesehatannya Hal tersebut dikarenakan kandungan zat di dalam limau kasturi Mampu mengurangi aroma bau pada urin ya teman-teman Dan membuat warna urin menjadi tidak pekat Perlu teman-teman ketahui bahwa urin yang pekat bisa menyebabkan kesehatan ginjal yang menjadi buruk ya teman-teman Oke teman-teman itu dulu info yang bisa saya sampaikan buat teman-teman Dan sekali lagi saya mohon maaf Ini bukan suatu bentuk saran atau apa ya teman-teman Saya disini hanya ingin menyampaikan dan berbagi wawasan buat teman-teman semua Oke yuk dadah Oke teman-teman sekian dulu informasi dari saya tentang jeruk atau limau ini ya teman-teman Yang termasuk dalam keluarga Citrus Semoga bermanfaat buat teman-teman Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Dadah Dadah Salam kopi pagi I dare you to fix me I'm crossing the line again Falling on my knee No stranger to pain It's never ending It's only Something I can't forget